Polisi mengungkap motif penganiayaan Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya hingga tewas tersangka mengaku memukul korban karena tidak disiplin dan tidak menghormati para senior. Dari hasil penyelidikan penyidik Polrestabu Surabaya, mahasiswa yang dianiaya oleh seniornya ini tersangka mengaku memukul korban di bagian dada sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban terjatuh. Korban dinyatakan meninggal saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Pembinaan dari senior kepada junior, namun hal demikian tidak benarkan karena masih adanya praktek-praktek kontak visi. Yang dimaksud pembinaan dari senior kepada junior tidak harus begini. Dari tersangka ini katanya si korban ini kurang disiplin atau kurang respek terhadap seniornya.